Kinerja Komisi Pemilihan Umum selama ini masih belum menyimpang dari Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilu. Hal ini menyusul keputusan KPU membatalkan sosialisasi visi dan misi, hingga pemberian kisi-kisi pertanyaan kepada Capres-Cawapres sebelum acara debat. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Herman Khairon mengatakan, KPU sebaiknya tidak asal cepat mengambil keputusan, sehingga memunculkan kesan tidak berimbang. KPU seharusnya tidak perlu ngotot dengan keputusannya apabila kebijakan yang diambil justru menuai polemik di publik. Kesan KPU dengan banyaknya perubahan, dengan banyaknya pembatalan terhadap jadwal dan tata cara mekanisme pelaksanaan baik penyampaian sosialisasi visi dan misi maupun terhadap tata cara debat, tentu ini menurunkan kredibilitas dan pandangan publik kepada KPU. Anggota Komisi 2, Firman Subagio mengatakan, apa yang dilakukan oleh KPU sejauh ini baik-baik saja. KPU bekerja sesuai dengan panduan aturan yang ada, baik Undang-Undang No. 7 tahun 2017 maupun PKPU. Firman menduga adanya upaya untuk mendelegitimasi KPU. Ia percaya DKPP punya aturan mana yang pantas untuk disidangkan dan mana yang tidak. Berikanlah kemenangan, berikanlah kesempatan KPU untuk melaksanakan tugas fungsinya secara baik, secara objektif. Karena tadi saya katakan mereka itu memberikan kepada dua-duanya. Menurut saya malah saya melihat ini positif supaya mereka bisa mempersiapkan. Andri, TVR Parlemen melaporkan. Terima kasih. Jangan lupa like, share dan subscribe ya.